Buat kalian yang pengen top up di game kesayangan kalian seperti Genshin Impact, Xenade Zone Zero, Woodering Wave, Onkai Starel, dan lain-lain bisa di D2C Official ini tempat top up rekomendasi gue murah, aman, dan terpercaya pastinya guys caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini lalu pilih servernya lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran lalu gunakan kode promo ROICCD2C untuk mendapatkan potongan harga guys untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak hasilnya itu kalian tinggal order sekarang nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Onkai Starel tapi prosesnya masih via login disini ya itu ngapalagi top up sekarang juga di D2C link pembelian dan kode promo-nya kalian bisa cek di deskripsi halo guys selamat datang di ROICCD channel dan selamat datang juga di video pendapatan mingguan game anime RPG untuk prioritas tanggal 25 Juli sampai tanggal 31 Juli 2024 untuk minggu ini ada plot twist kawan-kawan untuk di video kalian kayaknya formatnya gue ubah ya yang sebelumnya itu gue bahas mulai dari peringkat pertama tapi sekarang gue coba bahas dari peringkat 7 game apa yang menduduki peringkat 3 teratas kita start dari peringkat yang ke 7 dulu di peringkat 7 ada Genshin Impact dengan pendapatan 58 miliar ya ini cukup jauh turunnya untuk Genshin Impact yang sebelumnya itu masih menyentuh 100 miliaran ya ya bisa dibilang ini juga Genshin Impact sudah memasuki Pase Dead Week juga nanti puncaknya lagi ketika Natla-nya muncul ini berikutnya yaitu Woodering Waves harus puas berada di posisi ke-6 dengan total pendapatan 70 miliar Woodering Waves pun juga bisa dibilang sudah memasuki Dead Week juga untuk minggu ke depannya mungkin akan naik lagi ketika bandernya ZZ akan muncul ya itu pun juga prediksi gue mungkin sekitar 100 miliar lagi tapi tetap saja untuk pendapatan sebuah game segini tuh udah cukup oke loh nah lalu di posisi ke-5 ada Nike dengan pendapatan 77 miliar meskipun posisinya sama dengan minggu lalu di posisi ke-5 tapi untuk pendapatannya ini naik naik sekitar 13 miliar yang sebelumnya itu pendapatannya 64 miliar sekarang 77 miliar nah alasan kenapa Nike disini juga pendapatannya naik yaitu karena ada karakter baru juga yaitu si Ain yang kemarin update di tanggal 25 Juli di samping itu juga dengan kehadiran karakter Anies dan juga Helm Summer ya yang menyumbang banyak pendapatan untuk game Nike ini oke lalu di posisi ke-4 yang biasanya posisi ke-4 itu ditempati oleh Fat Grand Order tapi ternyata Onkai Starell lah yang menduduki posisi ke-4 dengan pendapatan 100 miliar ini juga masih terhitung satu hari untuk bannernya Yunli karena kemarin Yunli itu update di tanggal 31 Juli nah sedangkan untuk data pendapatan mingguan game mobile RPG kali ini itu sampai tanggal 31 Juli ini tidak sebagus penjualan di hari pertamanya untuk karakter Zhiyuan dari karakter Zhiyuan Zero ya sepertinya memang untuk Yunli ini tidak begitu menjual ternyata seperti halnya dengan Firefly dan mungkin baru naiknya setelah General Casio ya baru mungkin naik 200 atau mungkin bahkan 300 nantinya tuh karena bannernya Yunli juga ini masih fresh masih terhitung satu hari jadi untuk minggu depan Onkai Starell sepertinya masih cukup stabil pendapatannya di sekitaran 100 miliar atau mungkin kalaupun misalnya turun tidak turun terlalu drastis ya di posisi ke-3 ada Fat Grand Order dengan pendapatan 112 miliar ini lagi-lagi naik dari minggu lalu luar biasa game yang satu ini selalu stabil pendapatannya di tiap minggu ya Fat Grand Order itu naik lagi karena ada promosi event FGO Fest dan menyambut anniversary ke-9 tahunnya game ini ya dan ditambah juga banner limited yang sangat menarik plot twist-nya adalah di peringkat kedua diduduki oleh game Blue Archive teman-teman dengan pendapatan 143 miliar rupiah ini naik drastis dari minggu lalu yang mana minggu lalu pendapatannya Blue Archive itu 63 miliar rupiah ini dua kali lipat lebih bro naiknya ya 143 miliar rupiah salah satu alasan kenapa Blue Archive itu tiba-tiba naik drastis pendapatannya ini dikarenakan promosi yang gila-gilaan di minggu ini nah di samping tujuh pastinya karena ada bannernya si Shiroko Terror dan juga ada Hoshino Armored ya dan pastinya juga karena event anniversary yang ada di versi Jepang disana gak hanya itu saja ternyata karakter Mika yang riran itu juga mengundang antusiasme luar biasa di komunitas Blue Archive guys oke dan yang peringkat pertama masih ditempatkan oleh game Zelezone Zero dengan pendapatan 166 miliar rupiah dengan begini game Zelezone Zero itu sudah 4 minggu menduduki puncak pendapatan game anime RPG ya satu hari aja tuh Zuyuen sudah menyumbang cukup banyak pendapatan untuk Hoyoverse dan ternyata untuk minggu ini pun juga masih cukup oke pendapatannya yang disumbangkan oleh karakter Zuyuen ini nah jadi itu deh untuk posisi tujuh besar pendapatan mingguan game anime RPG kawan-kawan dan sekarang mari kita cek untuk posisi ke-8 sampai posisi ke-15 nah di posisi ke-8 masih dipilih sama Arnach dengan pendapatan 24 miliar lalu disusul oleh Azur Lane di peringkat 9 dengan pendapatan 21 miliar lalu di peringkat 10 ada Snowbreak Containment Zone dengan pendapatan 19 miliar untuk Snowbreak sendiri ini naik peringkat juga yang sebelumnya ada di posisi ke-12 dengan pendapatan 9,6 miliar dan kali ini naik lagi pendapatannya ya di posisi ke-11 ada Fire Emblem Heroes dengan pendapatan 13 miliar lalu ada Memento Mori dengan pendapatan 10,4 miliar lalu di posisi ke-13 ada Path to Nowhere dengan pendapatan 10,1 miliar di posisi ke-14 ada Seven Knights Idol dengan pendapatan 5,2 miliar dan posisi ke-15 ada Reforce 1999 dengan pendapatan 5 miliar dan PJR akhirnya sudah hilang dari posisi 15 teratas oke waktunya baca komen baru sekitar 1 jam di post jadi nggak begitu banyak komen yang ada nih kawan tapi kita baca-baca dulu aja ya jadi nggak ada gorengan gitu loh bro kurang gorengan ini kekuatan Changli nih bos menyimak player bijak wajarin waves kikir otw tutup server yang nggak ya ya tidak lah ya Natlan bentar lagi nih kawan nanti akan naik lagi tuh Genshin Impa tuh yang kemarin ngatain high SR peringkat terakhir memalukan Hoyo sekarang gimana Hayo udah naik peringkat 4 itu Hone kayak Star Rail dan untuk minggu depan sebenernya pendapatannya masih cukup stabil tuh ya jadi posisinya mungkin bisa naik peringkatnya mungkin di posisi kedua atau tiga ya woy mana nih yang katanya wah mau turunin Zelda Zero dengan Changli kapan bro udah 3 minggu ini aduh capek nunggu ya nggak begitu banyak gorengan ternyata oke jadi itu dia untuk pendapatan mingguan game mobile RPG anime kali ini kawan-kawan untuk periode tanggal 25 Juli sampai tanggal 31 Juli 2024 ya ini ada plot twist dimana Blue Archive menempat di posisi kedua itu secara tidak terduka gue pribadi juga kaget ngelitnya tapi selamat lah buat Blue Archive yang mendapatkan penghasilan yang luar biasa untuk minggu ini nanti untuk minggu depan kira-kira siapa lagi ya komen di bawah guys ya sampai di sini video gue kali ini thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye-bye selamat menikmati